Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video-video LK21 Re5. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rejeki yang berlimpah ruah dan berkah untuk sahabat semua. Nah, kali ini LK21 Re5 akan membawakan alur cerita film yang berjudul FEDA 2023. Gak perlu banyak bahasa basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan para satuan polisi khusus yang bersiap untuk menjalankan sebuah misi. Dan misi tersebut dipimpin oleh Inspektur Abbas dan seorang polisi yang bernama Fikram. Fikram dan Abbas merupakan sepasang sahabat, sehingga mereka berdua selalu bersama. Dan Abbas juga merupakan orang yang sudah menjodohkan Fikram dengan seorang pengacara wanita yang bernama Priya, yang sekarang telah menjadi istri Fikram. Abbas dan Fikram memiliki misi utama yaitu memberantas kelompok gangster yang diketuai oleh FEDA. FEDA yang merupakan ketua gangster yang bengis yang paling ditakuti dan sekaligus menjadi musuh utama kepolisian. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan kelompok gangster tersebut, kemudian kepolisian langsung pergi ke lokasi dan langsung menyerang para gangster tersebut. Dan terjadilah tembak-tembakan antara polisi dan anak buah FEDA. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi seluruh anak buah FEDA. Mereka menemukan mayat seorang pemuda yang ikut terbunuh. Mayat tersebut juga tidak memiliki senjata seperti anak buah FEDA. Dan hal itu membuat mereka sangat khawatir. Sehingga Fikram pun berinisiatif untuk manipulasi peristiwa itu dengan menaruhkan senjata di mayat tersebut. Karena kepolisian tidak ingin dicap melanggar HAM karena telah membunuh orang yang tak bersalah. Setelah berhasil menjalankan misinya, Fikram pun pulang ke rumah dan melepaskan lelah bersama istri tercinta. Di malam harinya, Abas dan Fikram pun makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Akan tetapi saat makan malam berlangsung, tiba-tiba anak buah Abas yang bernama Suhail menderita sesak nafas. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di keesokan harinya, atasan mereka bernama I.G. Surendrar memerintahkan Abas untuk menangkap FEDA. Namun Fikram berkata bahwa Abas tidak masuk karena ia sedang mengantarkan anaknya di rumah sakit. Sehingga dia akan menggantikan Abas untuk mencari keberadaan FEDA. Fikram pun mulai mencari tahu tentang keberadaan FEDA. Akan tetapi pencariannya itu tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka pun membentuk pasukan khusus dan membuat strategi untuk menangkap FEDA. Namun saat akan berangkat, justru mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria sepertinya tidak asing bagi mereka. Dengan gagah berani ia mendatangi kantor kepolisian dan mengeluarkan senjata. Seketika semua polisi kaget dan mengeluarkan senjata. Ternyata orang tersebut adalah FEDA. Ketua gangster yang sangat bengis yang paling ditakuti untuk menyerahkan diri. Polisi pun tidak menyianyakan kesempatan tersebut. Tanpa basa-basi, para polisi pun langsung menangkap dan menginterogasi FEDA. Beberapa orang polisi mencoba menginterogasinya. Akan tetapi FEDA hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah katapun. Fikram yang melihat hal itu merasa geram. Sehingga ia pun turun tangan untuk menginterogasi FEDA. Fikram yang melihat FEDA tak mau bicara. Fikram pun ikut diam dan hanya menatap mata FEDA. Pada akhirnya, FEDA yang sendiri membuka topik pembicaraan. FEDA menceritakan tentang kehidupannya di 13 tahun yang lalu. Dimana saat itu, FEDA masih menjadi anak buah gangster yang paling ditakuti. Bernama Pasuram. Saat itu Pasuram sangat marah karena tak ada kelompok geng lain yang berani Untuk menculik anak yang kaya di wilayahnya. Dan geng tersebut meminta tebusan 10 juta rupiah. FEDA yang mendengar hal itu, ia berniat untuk membantu bosnya. Untuk mengalahkan geng tersebut. Akan tetapi, Pasuram malah meminta FEDA untuk pergi dari hadapannya. Merasa telah direndahkan oleh bosnya sendiri. Dengan perasaan marah, ia pun bersama teman-temannya pergi menyerang geng lain Yang telah menculik anak orang kaya di wilayahnya. Dengan mudah, FEDA and the gang berhasil mengalahkan mereka semua. Dan membawa anak orang kaya itu kembali kepada orangnya dengan selamat. Hal itu kemudian membuat namanya menjadi sangat terkenal. Dan disebut sebagai pahlawan oleh para warga. Begitu juga dengan bosnya yang bangga terhadap FEDA. Kemudian di sisi lain, anak buah dari Sif Prasad yang bernama Babulu. Ia sedang mengajarkan para-para bocil-bocil untuk menjadi kulir barang haraom. Ia memanfaatkan hal tersebut. Karena anak kecil kebal dari jeratan hukum. Sehingga mereka tidak akan dihukum. Saat FEDA sedang akan pulang, ia dibuat terkejut. Karena dalam perkumpulan bocil tersebut ada adiknya bernama Satak. Dan temannya yang bernama Canda. FEDA tidak mau adiknya terjerumus dalam bisnis kotor tersebut. Lalu FEDA membawa adiknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, FEDA berkata kepada Satak untuk fokus belajar. Dan memilih jalan yang sangat baik. Karena Satak merupakan anak yang jenius dalam bidang matematika. Sehingga ia memiliki peluang sukses lebih besar dibandingkan dirinya. Lalu FEDA berpesan kepada Satak untuk menjaga dirinya baik-baik. Dan jangan pernah terlibat dengan kejahatan. Karena dirinya akan pergi ke Loknau selama 3 hari. Keesokan harinya terlihat para bocil-bocil sedang mengemas barang-barang harom tersebut. Dan siap untuk dikirimkan. Bablu kemudian meminta Satak dan Canda untuk mengantarkan barang harom. Dan ia akan memberikan mereka sebanyak 100 rupiah. Satak terus menolaknya dan mengajak Canda untuk pergi. Akan tetapi Canda yang mata duitan malah menerima tawaran Bablu. Namun mereka semua dikejutkan dengan kehadiran polisi yang melakukan patroli. Dan apesnya Satak dan Canda malah tertangkap oleh polisi. Satak kemudian memberikan keterangan bahwa barang harom itu pemberian dari Bablu. Dan pada akhirnya Bablu pun ditangkap oleh polisi. Namun karena kekuasaan yang dimiliki oleh Prasad. Akhirnya Bablu berhasil dilepaskan. Ia memarahi Bablu yang tidak becus mengurus para bocil-bocil. Karena hal ini ia rugi besar dan usahanya pun ditutup. Kemudian Prasad pun memerintahkan Bablu untuk mencari Satak dan menghukumnya. Karena telah berani membangkang. Tanpa pikir panjang Bablu pun mencari Satak dan menusuk tangan Satak dengan besi. Beberapa hari kemudian Feda pun pulang dan melihat keadaan adiknya yang terluka. Membuat dirinya sangat marah. Tak pikir panjang dengan penuh amarah Feda pun datang ke markas Prasad. Saat Feda akan menyerang markas Prasad dan langsung menghabisi Prasad. Saat mereka sedang berbicara terdengar suara ketukan pintu. Dan membuat Feda menghentikan ceritanya. Dan ternyata itu adalah pria. Pria menjadi pengacara Feda. Dan hal tersebut tentu saja membuat Fikram terkejut. Karena tidak ada cukup bukti atas kejahatan Feda yang lakukan. Akhirnya Feda pun dibebaskan. Dan hal tersebut membuat Fikram sangat marah. Ia memarahi pria. Dan berkata kenapa membela seorang kriminal yang berbahaya. Dengan tegas Fikram menyuruh pria untuk melepaskan kasus tersebut. Karena teriakan Fikram yang membuat pria kaget. Hingga terkena minyak goreng yang membuat tangan pria terluka. Fikram meminta pria untuk memikirkannya dengan baik-baik. Lalu Fikram menelpon Abbas. Akan tetapi Abbas sedang dalam perjalanan. Dan berkata bahwa canda memberitahunya ada transaksi barang haram di Old Mile. Sehingga ia harus kesana memastikan hal tersebut. Saat itu kemudian Fikram teringat cerita Feda. Ia ingat bahwa adiknya ditusuk tangannya. Ia pun langsung mencari berkas kejadian itu. Dan benar saja mayat yang saat itu tertembak memiliki luka di tangannya. Fikram pun menyadari bahwa mayat tersebut adalah adiknya Feda. Dan hal itu membuat Fikram khawatir. Ia menduka kemunculan Feda itu hanya untuk balas dendam atas kematian adiknya. Dan saat ditelepon Abbas sempat mengatakan seorang wanita yang bernama canda. Sedangkan canda merupakan teman dekatnya satak. Mengetahui Abbas dalam bahaya. Fikram langsung menghubunginya. Namun nomor Abbas tak bisa dihubungi. Fikram pun sangat khawatir dengan sahabatnya. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi menemui Abbas di Old Mile. Namun sesampainya disana ia terkejut. Melihat sahabatnya sudah tak bernyawa. Dan juga canda yang mati mengenaskan. Hal tersebut membuat Fikram sangat terpukul atas kematian sahabatnya. Dan begitu juga istri dan anaknya Abbas. Keesokan harinya Fikram melaporkan bahwa kemungkinan pelakunya adalah Veda. Namun hal tersebut dibantah oleh pria selaku pengacara Veda. Dimana pria memiliki bukti bahwa saat kejadian Veda ada di luar kota. Meski begitu Fikram dan timnya tetap menargetkan Veda sebagai tersangka utama. Dan untuk mengetahui keberadaan Veda. Secara diam-diam Fikram menyadap telpon milik istrinya. Namun pria tidak bodoh. Pria tahu bahwa telponnya pasti disadap. Karena kliennya menjadi target utama polisi untuk mengantisipasinya. Lalu pria menghubungi rekannya untuk mempersiapkan surat jaminan dari pengadilan sebagai langkah utama. Fikram dan timnya kemudian mengikuti pria yang membawa sebuah berkas. Namun kenyataannya pria hanya menitipkan berkas tersebut ke anak buah Veda. Untuk ditandatangani oleh Veda. Sehingga ia pun mengikuti kemana anak buah Veda itu pergi. Akan tetapi kedatangan polisi sudah tercium oleh Veda. Segera ia langsung bergerak cepat untuk kabur dari persembunyiannya. Namun pada akhirnya Fikram berhasil menemukan Veda. Ia pun langsung menghajar Veda. Akan tetapi Veda sama sekali tidak memberikan perlawanan. Saat akan membunuh Veda tiba-tiba banyak warga yang melihat hal tersebut. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Veda. Melihat hal itu Veda malah menawarkan diri untuk diborgol. Dan Fikram pun membawa pergi dari tempat tersebut. Fikram yang membawa Veda ke sebuah hutan. Dan saat ia akan mengeksekusinya. Veda berkata bahwa ia ingin melanjutkan ceritanya kepada Fikram. Dan anggap ini permintaan terakhir Veda sebelum Fikram membunuhnya. Di tiga tahun lalu di kota Loknau. Saat Satak dan Veda di dalam sebuah mobil terjebak macet. Tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria. Dan ternyata itu adalah kelompok gangster yang ingin menghabisi Veda. Demi sebuah kekuasaan. Sehingga pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Pada akhirnya Veda pun berhasil menghabisi mereka semua. Sesampainya di rumah Satak mengajak Veda untuk berbisnis. Akan tetapi Veda sangat keberatan dengan tawaran tersebut. Namun Satak terus membujuk Veda. Dan pada akhirnya ia pun setuju dan memberikan modal. Kemudian mereka berdua mendirikan sebuah perusahaan keuangan. Veda sangat yakin dengan Satak. Mengingat Satak adalah anak jenius. Perusahaan mereka dilirik oleh Persuram. Ia yang telah percaya kepada Veda. Ia pun menginvestasikan uangnya kepada Veda. Akan tetapi masalah muncul. Uang Pasuram dibawa kabur oleh Chanda. Teman Satak sedari kecil. Pasuram yang mengetahui hal itu. Ia meminta kepada Veda agar uangnya dikembalikan. Setelah mereka kebingungan. Tiba-tiba Chanda menghubungi Satak. Ia meminta maaf atas kehilapannya. Ia sadar bahwa uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Dan terungkap fakta bahwa Chanda suka kepada Satak. Begitu juga Satak. Chanda pun mengembalikan uang tersebut. Veda yang mengetahui hal itu. Mereka sangat marah kepada Chanda. Namun Satak melindungi Chanda. Karena ia sangat mencintai Chanda. Veda tak kuasa harus melawan adiknya sendiri. Lalu Veda pun memaafkan Chanda. Dan kemudian Veda mengembalikan uang tersebut kepada Pasuram. Merasa sudah dipermainkan Pasuram. Malah memerintahkan Veda untuk membunuh Chanda. Veda pun menghentikan ceritanya. Dan bertanya kepada Fikram. Jika apa yang Veda pilih untuk membunuh Chanda. Atau berbalik melawan Pasuram. Jika ia membunuh Chanda. Maka sama saja ia membunuh adiknya. Namun jika ia membunuh Pasuram. Maka dirinya telah membangkang kepada bosnya. Fikram pun menjawab bahwa ia akan membunuh Pasuram. Namun tiba-tiba Veda menghajar Fikram dengan batu. Dan Veda berkata. Ya benar aku akan memilih melindungi adikku. Dan untuk melindungi Satak dan Chanda ia mengamankannya ke Mumbai. Sedangkan dirinya berperang melawan Pasuram. Dan dia berkata. Jika ia ingin mengetahui kematian Abbas. Maka Fikram harus menyelidiki kematian Satak terlebih dahulu. Lalu Veda pun pergi dari tempat tersebut. Dan terungkap fakta bahwa pria hanya dimanfaatkan oleh Veda adalah skenario Veda. Pria pun menemui Veda dan ia mengundurkan diri. Ia tidak ingin kemudian menjadi pengacaranya lagi. Di sisi lain Fikram teringat dengan perkataan Veda. Dan ia pun mendatangi kantor kepolisian. Ia mulai melakukan penyelidikan atas kematian Satak dan Abbas. Fikram kemudian mencurigai. Ada yang kemudian mengatur skenario. Kemudian ia mencari berkas tentang Chanda. Ia menemukan bukti. Bahwa Chanda bukanlah pembunuh Abbas. Melainkan ia diculik dan dibunuh. Kemudian Satak datang untuk menyelamatkan Chanda. Ia menduga ada orang yang telah membocorkan informasi. Tentang keberadaan anak buah Veda. Kemudian Fikram pun mencari informasi. Tentang keberadaan informan yang telah membocorkan informasi itu. Akan tetapi mereka sangat cedik. Mereka membunuh informan itu. Namun dengan intelijensi yang ia miliki. Dan mengingat kembali cerita Veda. Akhirnya ia pun mengenali pemburu tersebut. Yang merupakan gangster Mumbai. Fikram pun mendatangi gangster tersebut. Dan menghajar gangster tersebut habis-habisan. Fikram bertanya siapa yang telah menyuruhnya. Akan tetapi gangster tersebut tidak mau membuka mulut. Saat Fikram lengah dan hampir saja ia dibunuh. Untungnya dapat diselamatkan oleh anggotanya. Lalu Fikram pun menemukan sebuah kunci kamar. Lalu ia pun mengeceknya. Setelah sampai di kamar tersebut. Ia menemukan sebuah rokok yang mengandung narkoboy. Dan pemilik rokok itu adalah anak buah Veda yang bernama Bablu. Fikram teringat cerita tentang Bablu yang mengurus bisnis narkoboy. Fikram kemudian menyimpulkan bahwa selama ini Veda dikhianati anak buahnya sendiri. Akan tetapi Fikram masih bingung dengan kematian Satak dan Abbas. Lalu Fikram pun menghubungi Veda. Ia berkata bahwa anak buah Veda yang bernama Bablu telah mengkhianatinya. Ia kemudian juga menjelaskan kepada Veda bahwa Bablu telah menyewa geng Mumbai. Dan peralatan polisi untuk menghabisi Veda. Veda yang mendengar hal tersebut membuat sangat marah. Ia langsung menyerang markas Bablu. Dan menghabisi seluruh anak buah Bablu. Lalu Veda membawa Bablu ke pabrik tempat Abbas dan canda dibunuh. Bablu yang dipojokkan akhirnya dirinya mengakui. Bahwa dirinya adalah dalang utama dari semua ini. Sementara itu Fikram yang mendapatkan tugas dari Pak Igey Surendrer. Untuk menghabisi Bablu dan Veda. Ia pun datang ke pabrik dan menodongkan senjata kepada Febla dan Bablu. Tanpa basa-basi Veda langsung membunuh Bablu. Melihat hal tersebut Fikram sangat marah. Karena ia butuh keterangan Bablu tentang kematian Abbas. Lalu Veda menceritakan kembali kisah hidupnya. Pada saat itu Veda berhasil membunuh seorang wakil rakyat di depan masyarakat. Sejak itulah dirinya berhasil menjadi gangster yang paling ditakuti. Dan saat itu juga Veda hidup tentera bersama satak dan canda di Mumbai. Veda berniat untuk kembali ke Luknow. Sehingga ia pun berpesan kepada adiknya untuk jangan khawatir dengannya. Dan itulah pertemuan terakhir Veda dengan satak. Dan saat keganasannya Veda pun berhasil menjadi gangster paling ditakuti. Dan menjadi gangster yang paling berkuasa. Bablu yang tidak suka dengan kemajuan Veda. Ia pun menyewa gangster Mumbai. Dan menyuap oknum polisi untuk menghabisi Veda. Abbas yang merupakan polisi jujur menerima swab dari Bablu. Karena untuk pengobatan anaknya. Dan selama ini Fikram telah dimanfaatkan oleh para polisi. Dan hal itu kemudian membuat Fikram jadi bingung. Sehingga ia membiarkan Veda pergi. Tak lama kemudian IG dan timnya datang. Ia sangat marah kepada Fikram. Karena Fikram membiarkan Veda pergi. Fikram kemudian menjelaskan jika Abbas telah menerima swab dari Bablu. Akan tetapi Abbas menyesali perbuatannya. Sehingga ia datang ke pabrik untuk menyelamatkan canda yang diculik. Sehingga Abbas dan canda terbunuh. Akan tetapi IG membantah hal itu. Ia berkata bahwa dari hasil otopsi. Menegaskan jika Abbas terbunuh dari pistol yang dipegang oleh canda. Namun Fikram sangatlah cerdik. Justru ia mencurigai para anggota telah menerima swab dari Bablu. Mengingat anggota polisi hidupnya super mewah. Termasuk IG Surrender sendiri. Sedangkan gaji polisi sangatlah kecil. Mana mungkin bisa hidup mewah. Dan akhirnya. Kedok busuk Pak IG pun terbongkar. Ia pun mengakui. Dan benar saja. Semua ini adalah skenario yang telah disusun IG. Ia menculik canda dan membunuh satak. Agar Feda keluar dari pesembunyiannya. Namun Abbas malah menggagalkan rencana mereka. Sehingga harus menghabisi Abbas. Karena mereka tidak mau rencananya sia-sia. Fikram yang mendengar hal tersebut sangat marah. Ia merasa dipermainkan dan dibohongi. Ia pun menyandera Pak IG saat para anak buah Pak IG akan membunuh Fikram. Feda pun datang membantu Fikram menghajar IG dan seluruh anggotanya. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan IG and the gang. Film kemudian diakhiri. Dengan memperlihatkan Fikram dan Feda saling menodongkan senjata. Dan kemudian film pun selesai. Dan itulah alur cerita filmnya. Semoga teman-teman semua terhibur. Dan sampai bertemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.